PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 6,7 juta orang penduduk miskin hingga 2024 atau 3,35 juta orang per tahunnya Kabar baik Inflasi Indonesia mulai melandai Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen bulan Mei mengalami inflasi 0,09% secara bulanan sementara secara tahunan inflasi 4% Inflasi ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni 4,33% Kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau memberikan anil tertinggi pada inflasi yakni 0,13% Komoditas dengan penyumbang inflasi tertinggi antara lain bawang merah daging ayam ras, ikan segar telur ayam ras, rokok kerektek filter dan bawang putih Inflasi kelompok ini juga mengalami inflasi yang paling tinggi yakni 0,48% Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah transportasi yakni 0,56% serta pakaian dan alas kaki 0,46% Dari total 90 kota terdapat 77 kota mengalami inflasi sebanyak 67 kota alami inflasi di atas nasional dan 10 kota di bawah nasional Kemudian 13 kota mengalami deflasi Mulai waspada Manufaktur Indonesia pada Mei 2023 melambat Hal ini tercemin dari indeks aktivitas manufaktur yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan April Aktivitas manufaktur Indonesia pada Mei 2023 menunjukkan adanya penurunan permintaan Berdasarkan rilis S&P Global Purchasing Manager Index periode Mei 2023 berada pada level 50,3 Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi April 52,7 Data tersebut menjadi yang terendah dalam 6 bulan terakhir Namun tetap memperpanjang kondisi laju pertumbuhan saat ini menjadi 1 tahun Menurutnya aktivitas manufaktur ini disebabkan adanya penurunan permintaan baik domestik maupun asing Economic Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan penurunan permintaan terkini harus dimonitor secara ketat karena dapat mempengaruhi perkiraan pertumbuhan jangka pendek Amerika Serikat batal bangkrut setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi menandatangani undang-undang yang menanggukkan plafon atau batas utang negara Belet tersebut membuat Amerika Serikat akhirnya lolos dari ancaman kebangkrutan akibat default atau alias gagal bayar utang yang pertama kali dalam sejarah negeri pemansam itu Dengan hadirnya undang-undang bipartisan ini akan mencabut pagu utang pemerintah senilai 31,4 triliun dolar Amerika Serikat Batas hukuman pinjaman federal pun akan ditangguhkan hingga 1 Januari 2025 Saat ini Amerika Serikat tengah berupaya untuk mengurangi defisit dalam masa pemerintahan kini AS juga terus menjaga terciptanya stabilitas keamanan sosial terpenuhinya akses kesehatan dan obat-obatan kepada masyarakat hingga memenuhi kewajiban negeri kepada para veteran selain mengatasi batas utang undang-undang ini juga membatasi pengeluaran non-pertahanan memperluas persyaratan kerja untuk beberapa penerima kupon makan dan menarik kembali sejumlah dana bantuan COVID-19 Harga minyak kembali menguat pada pembukaan perdagangan awal pekan ini setelah Saudi berjanji untuk memangkas produksi minyak lebih banyak Harga minyak WTI terbang hingga 4,63% ke porsi 75,06 dolar Amerika Serikat per barel Minyak brand juga dibuka menguat hingga 3,42% ke posisi 78,73 dolar Amerika Serikat per barel Harga minyak melonjak beberapa jam setelah eksportir utama dunia Arab Saudi berjanji untuk memangkas produksi sebesar 1 juta barel per hari mulai Juli Menurut Kementerian Energi Arab Saudi produksi minyak akan turun menjadi 9 juta barel per hari pada Juli dari sekitar 10 juta BPD pada Mei Pemangkasan sukarela yang dijanjikan oleh Saudi berada di atas kesepakatan yang lebih luas oleh APEC Plus Untuk membatasi pasukan hingga 2024 kadang kelompok tersebut berusaha untuk meningkatkan harga minyak yang lesu